Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Arief Yalmubarok dari Asyaka Lagi Satu Penyelas Di sini saya akan mengenalkan tentang pembelajaran berdiferensiasi Di sini kasusnya adalah untuk mata pelajaran yang akan diujikan Itu diampu oleh lebih dari satu narkot Untuk itu kita akan bersembahkan di sini Sudah bersama kami di sini yaitu Bu Anggun Iya Pak Rizky Selamat pagi Bu Anggun Selamat pagi Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Bu Anggun? Alhamdulillah sehat Pak Rizky bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Anggun Baik Terima kasih sekali Bu Anggun ini untuk bisa bersharing bersama Terima kasih untuk waktunya Sebelumnya saya ada segit masalah ini Bu Anggun Jadi mungkin dalam waktu dekat ini Kurikulumnya kan kurikulumnya lagi baru ini ya? Iya nih Merdeka Kebetulan besok katanya kurikulumnya itu minta mata pelajarannya itu diujikannya tidak hanya satu mapel ini Oh iya betul Katanya saya itu harus kolaborasi dengan PPK Nah saya belum menemukan ini Bu Ada isu kolaborasi yang harus diangkat ya Pak Betul Memang itu menjadi satu pembaharuan yang bagus juga menurut saya Apalagi kita kan basicnya SMK ya Pak ya Sekolah menengah kejuruan Yang pastinya anak-anak nanti targetnya adalah bekerja Terus langsung menghadapi dunia nyata Ya betul Harapannya pembelajarannya bisa dekat situasinya dengan di industri seperti itu Kemudian anak-anak dilatih berkolaborasi Jadi memang ini saya juga awalnya mencari ide Pak Oh bagaimana ini ya Oh iya saya mengajar desain media interaktif Oh desain media interaktif Ya kelas 12 Produktif Produktif Betul Mapel produktif Dimana disana ada tuntutan untuk kolaborasi ya Ada tuntutan kolaborasi Kemudian saya tarik dengan karakteristik di pelajaran yang saya ampu Bahwa nantinya mestinya memang di mata pelajaran saya harus by product by project ini Pak Ya gitu ya Cuman memang yang menjadi berbeda dengan proyek-proyek saya di tahun sebelumnya Dan saya juga jadi melek akan tuntutan itu harus berkolaborasi tapi lebih tinggi lagi ya Tidak hanya berkolaborasi antar teman Tapi saya berpikir bagaimana anak-anak bisa keluar Jadi berkolaborasi dengan calon-calon kliennya Jadi kalau disini Kalau yang saya Mungkin dituntut ya Mungkin kolaborasinya Sejauh yang saya lihat itu hanya kolaborasi antara pelajaran yang saya ampu Dengan pelajaran yang diampu oleh guru yang lainnya Tapi kalau Bu Anggun sendiri beda konsepnya berarti ya Jadi kebetulan kalau saya memang ketika merancang proyek ini sempat berpikir apakah saya akan membatasi dengan guru-guru yang ada disini saja Atau saya akan membebaskan anak keluar gitu ya Mencari lebih jauh siapa yang nanti akan menjadi tim kolaborasinya dia Akhirnya saya memutuskan dengan berbagai pertimbangan juga Dengan teman-teman jurusan Kemudian ngobrol dengan guru-guru lain juga Akhirnya saya memutuskan untuk oke tidak akan saya batasi Bahkan tema pun saya kembalikan ke anak-anak gitu ya Nah dari apa namanya komunikasi saya dengan anak-anak Jadi proyek ini kan ada timelinenya sendiri ya pak Timelinenya kita sepakati dua bulan Dua bulan diawali dari desain treatment Jadi kita analisa anak-anak saya minta riset dulu Riset untuk mencari apa yang akan mereka angkat Untuk membuat sebuah produk edugame Jadi membuat media pembelajaran Basicnya game Dan disana ada sisi edukasi yang ingin diterapkan Awalnya saya berpikir anak-anak akan mengambil zona aman pak Jadi mengambil yang lingkup sekolah saja gitu kan Ternyata setelah mereka riset Kemudian saling berkolaborasi berdiskusi dengan tim ya Saya ambil satu tim itu tiga maksimal tiga Tiga anggota Tiga anggota Jadi satu kelas itu bisa dua belas tim Saya mendapatkan feedback ternyata yang bagus Karena ini pak Ada yang ngambil bahasa Jepang Bahasa Jepang kebetulan disini ada gurunya ya Jadi beliau bisa menjadi ahli materinya Tapi ada juga yang mengambil dari luar Jadi ngambilnya LPK Lembaga Itu berarti seperti lembaga pelatihan ya Yang akan menyalurkan ke Jepangnya ya Anak itu ngambil dari situ Kemudian yang kedua yang buat saya terkejut lagi Ada yang mau ngambil Korea Oh iya Bahasa Korea Kalian mau ambil ahli materi siapa mas mbak Saya kan bilang kayak gitu Ternyata mereka punya kenalan juga Di LPK yang Korea Ada lagi pak yang ambil tenaga medis Iya Jadi lingkupnya bukan Kita kan disini lingkupnya Tentang komputer Iya tentang komputer Ternyata ada yang ambil tenaga medis Dari situ saya sudah mendapatkan satu hal Bahwa Kita tidak boleh meragukan anak-anak Awalnya saya ragu Maksudnya saya Saya apa bisa gitu Anak-anak mencari klien gitu Apa bisa gitu ya Karena bunyinya klien ya Iya bunyinya klien Jadi ketika mereka mau membuat desain dan lain sebagainya Nanti kan ke depan harus persetujuan Beliaunya Selaku ahli materi juga Itu kan harus siap-siap menerima kritikan dari orang lain Tentang desainnya bagaimana Nah sementara yang proyek-proyek sebelumnya Apa namanya ya Vibes untuk mau dikritik oleh calon klien itu kan belum ada Karena selama ini anak-anak baru sebatas menerjemahkan ide mereka Nah kalau sekarang sudah ada kolaborasinya Jadi mau tidak mau harus mau dengerin Ya mendengarkan keinginan orang lain Dan kenyataannya pun sama ya Kalau tenaga-tenaga desainer kan dia harus mau mendengarkan keinginan orang lain Seperti apa Baik Jadi sebelumnya sih ini mohon maaf Iya iya Tadinya mungkin dengan ada kurikulum baru Iya Kemudian sekolah kita Oleh tim kurikulumnya Iya Mungkin mengarahkan untuk menunjuk Kamu dengan Marvel A Iya betul Iya Apa nggak takut yang seperti dibuatnya Nggak takut sama kurikulumnya nih bu Oh iya iya apakah akan depan Tadinya mungkin saya kan takut ya Oh iya Tapi dengan cerita Bu Anggun ini saya jadi merasa Ya maksudnya bisa percaya diri Toh ini juga untuk kebaikan Iya Kemudian sekarang mungkin juga Kurikulum ini artinya memang dibebaskan seperti itu Tidak harus mengelompokkan suatu Betul Mata pelajaran tapi bisa saja kolaborasi dengan Iya Kalau saya coba baca situasi ya Pak Dan hasil literasi lah ya sedikit Kurikulum Merdeka ini kan sepertinya Memang menghendaki kolaborasi itu tidak sempit gitu Iya Kalau misalkan Dari awal kita sudah menentukan Kelompok A kamu dengan ini ya Dengan guru ini Kelompok B dengan guru ini Maka Sepertinya ada proses pengalaman yang hilang Berbeda ketika Anak-anak menentukan sendiri Mau temanya apa Betul Ahli materinya siapa Iya Dan saya katakan Kalian sebelum menentukan silahkan tentukan jadwal meeting gitu Jadi tidak tidak apa ya tidak asal tapi memang memperlakukan mereka sebagaimana tim dan calon klien kalian gitu Silahkan buat jadwal ketemu ditentukan apa yang akan diangkat Ya itu yang pertama yang kedua memang saya sampaikan ke mereka karena ini bentuknya kolaborasi Sampaikan kepada ahli materinya kalau ini tentang misalkan tentang yang media pembelajaran ya bahwa itu bisa dipakai oleh bapak ibu guru ya yang yang misalkan Bapak ibu guru ya karena banyak sekali ini majemuk berarti ada 12 x 3 36 tim ya Itu masem-masem sekali ada juga yang mengambil dengan bapak ibu guru contohnya diangkat statistika dibuat edugamnya Diangkat bahasa Indonesia dibuat edugamnya Bahasa Jawa ada lagi bahasa Inggris ada Jepang Korea Matematika kemudian matematika bahkan ada yang mencari sampai ke guru SD dan guru TK Iya Berarti penyasaan luas sekali Iya luas Dan apa namanya ya yang saya harapkan mereka dapat pengalaman baru Oh ternyata seperti ini menghadapi calon klien kita Oke baik baik berarti kalau tidak salah disini kalau dari cerita Bu Anggun tadi ini merupakan salah satu pembelajaran berdiferensiasi Iya Artinya Dapat berkolaborasi Iya betul Tidak hanya dengan satu mapel hanya mapel itu aja tapi bisa dengan mapel Betul dan dari sisi apa ya konten yang diangkat kan berbeda-beda ya berdiferensiasinya dari situ Ditambah lagi itu sesuai dengan minat mereka Iya Ternyata anak-anak yang mengambil kolaborasi dengan bahasa Jepang Iya Memang mereka minatnya sangat tinggi di bahasa Jepang Iya Korea juga sama Matematika juga sama gitu Iya Ada hal yang saya dapatkan itu Baik terima kasih sekali ini Bu Anggun Akhirnya saya bisa terinspirasi berdasarannya Untuk melakukan pengetesan dengan hal yang baru Iya betul Dengan kolaborasi tidak hanya dengan mapel satu dua sisi Tapi bisa dengan mapel yang lain Iya betul Oke Mungkin itu saja untuk penyampaian materinya dari kami Terima kasih Bu Anggun Iya sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya